Ini segini ini ukuran 3 cm 3 cm, 4 cm, 5 cm Ini biasanya untuk pembibitan Oke guys, salam Koi Lover Dari Duta Koi Blitar Hari ini kita mau ngobrolin tentang ikan kecil Ikan benih Ikan yang biasa digunakan untuk pembibitan Nah, karena di tempat kami Duta Koi Sejahtera ini Banyak sekali yang menanyakan tentang ikan kecil Ikan bibit yang ukuran 5 cm sampai 10 cm itu sangat banyak sekali yang menanyakan Jadi akan saya buatkan video tentang ikan kecil Biasanya mereka, para pembeli itu mencari ikan kecil untuk pembibitan Ada plus minusnya sih sebenarnya Ikan kecil itu sangat bersiko Dengan kematian tentunya Juga berisiko di kualitas juga Karena ikan kecil itu kita kan juga gak tahu Nanti kualitasnya seperti apa Karena ukuran yang kecil 5 sampai 10 itu Belum bisa terlihat patternnya Belum bisa terlihat kualitasnya Nah, cuma kita mengandalkan Ada yang lompat Cuma kita mengandalkan Indukan Kita mengandalkan Story dari Indukannya itu seperti apa Jadi memelihara ikan kecil Atau bibit-bibit seperti ini Ini seperti berjudi Bersiko Bukan bersiko sih Tergantung Story dari indukannya itu juga Makanya Kadang ada ikan yang sangat murah 100 ekor 200 ribu Tapi ya gitu Nanti ikannya saat besar Ya bisa dibilang kropiok Biasanya orang sebut kropiok Sedangkan beda lagi kalau ikannya itu Turunan F1 Atau memang indukan yang bagus Ukuran besar jumbo Dengan pattern yang bagus Dan sangat kuat jelas Itu biasanya menurun ke anak-anaknya Itu memang harga Anakannya pun juga Lumayan mahal Di sini Kualitas sedang Indukan-indukan sedang itu Kita di harga 800 ribuan Untuk 100 ekor Itu biasanya di kami Kualitas sedang Indukannya juga lumayan Bagus Bukan dari impor ya Tapi sudah lumayan bagus Dan lumayan jumbo Itu memang agak mahal Sekitar 800 ribu Itu per 100 ekor Tapi Biasanya ikan-ikan yang Di kami 800 ekor itu Sudah Melakukan Sekali sortir ya Jadi Yang Berpotensi tidak baik Atau polos-polos itu Sudah dibuang Kita Ikannya Ikannya lompat Kita Menjual Jadi sudah Satu kali sortir Ikan yang Itu ikannya lompat Lompat Ikan yang Berpotensi Krop Itu Sudah dihilangkan Jadi seperti itu Nah guys Jadi karena Ikannya tadi Lompat-lompat Saya angkat Saya masukkan ke Apari Jadi hari ini Kita mau membahas Tentang ikan kecil Tentang perawatannya Persiapannya Atau apapun Yang berkaitan Dengan ikan kecil Saat kita Beli ikan kecil Karena Banyak sekali Dari Pembeli Itu Cari ikan yang Kecil-kecil Mungkin karena Murahnya ya Mungkin karena Murah Dengan Segala plus minusnya Tadi Banyak resiko Dan segala hal Tapi tetap aja Banyak yang Beli ikan kecil Untuk itu Coba kita bahas Apa saja sih Persiapan saat Membeli ikan kecil Seukuran 5 cm Sampai 10 cm Tentunya Dipersiapkan Kolam pembesaran Jadi kolam Pembibitan Untuk dibesarkan Itu kalau ikan Ukuran 5 sampai 10 cm Itu perseratus ekornya Kita bisa memakai Kolam 3 x 3 3 meter x 3 meter Itu Lebih dari cukup Nanti bisa Kita bisa Pakai Sampai Besar Karena nanti Ada penyotiran Kalau ikan Jadi Ukuran 3 meter x 3 meter Itu Bisa Untuk 100 ekor Ikan Dengan Kedalaman Ikan kecil 5 sampai 10 itu Kedalamannya Kita ideal Di 50 cm Jadi Karena apa 50 cm Itu Untuk Kita mencapai Suhu yang hangat Ikan kecil Cenderung Lebih rentan Di suhu dingin Mudah Mudah Mati Karena Perubahan Suhu yang sangat Karena perubahan Suhu yang Berubah-ubah Itu Ikan kecil Sangat sensitif Jadi Biasanya Idealnya Di suhu yang hangat Karena dia Mudah lapar Jadi Dia cepat besar Jadi Itu tadi Pengkondisian Lahan ya Untuk Ikan Berukuran 5 sampai 10 Seperti itu Kurang Lebihnya Setelah itu Untuk Pakan Ukuran 5-10 Gunakan PF 1000 Atau PF 500 Itu Sudah Cukup Kalau Ikan Koi Cara Memak Kasih Makannya Sedikit Sedikit Tapi Sering Jadi Seperti itu Kalau Ikan Koi Bisa Digunakan Di Ekosistem Kolam Itu Bisa Ditambah Bakteri Stamper Misalnya EM4 Misalnya Atau Apalah Yang Jelas Tiap Kondisi Air Itu Berbeda Tiap Daerah Jadi Penanganannya Pun Atau Pembentukan Ekosistem Kolam Itu Juga Berbeda Beda Jika Memungkinkan Tambah Bakteri Stater Atau EM4 Atau Apalah Misalnya Jika Dimungkinkan Bisa Dilakukan Karena Tiap Daerah Itu Juga Beda Air Setelah Melakukan Hal Kadi Perawatan Tentu Kita Bicara Tentu Hasil Biasanya 5 Sampai 10 Centi Itu Mencapai Ukuran 30 Centian Itu Biasanya Butuh Waktu 8 Bulan Kurang Lebihnya 8 Bulan Nah Dalam Waktu 8 Bulan Itu Dilakukan Penyotiran Jadi Tidak Semua 100 Ekor Nanti Akan Dibesarkan Tidak Karena Jelas Rugi Dipakan Jadi Setelah Masuk 2 Bulan Di kolam Itu Dilakukan Penyotiran Yang jelek Dieksekusi Setelah Itu Lakukan Lagi Penyotiran 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 Sampai 4 Atau 5 Kali Penyotiran Itu Dalam Kurun Waktu 8 Bulan Itu Dilakukan 4 Sampai 5 Kali Penyotiran Supaya Kita Dapat Menghasilkan Ikan Yang Bagus Jadi Saat Ikan Besar Itu Misalnya Ikan Ukuran 20 Sampai 25 Itu Sudah Kelihatan Oh Ikan Ini Bisa Dibesarkan Ikan Ini Bagus Untuk Dibesarkan Jadi Kita Mengasih Makan Yang Bagus Itu Tidak Rugi Karena Tidak Ada Ikan Yang Jelek Bukan Ikan Yang Jelek Ya Maksud Tidak Ada Ikan Kropiok Atau Ikan Yang Terlalu Polos Atau Nggak ada Motifnya Atau Apa Itu Sudah Nggak Ada Jadi Yang Dikasih Makan Enak Itu Khusus Ikan Yang Mau Dibesarkan Biasanya Dalam Prosentase Ada Sekitar 30% Atau 40% Yang Bisa Dibesarkan Untuk Potensi Dibesarkan Biasanya Seperti Itu Jadi Nggak Semua Loh Dari 100 100 100 Ekor Ikan Itu Bisa Dibesarkan Semua Enggak Semua Nah Itu Tergantung Kualitas Dari Indukanya Makanya Jika Kalian Beli Ikan Yang Ikan 5 Centi 10 Centi Itu Yang Sangat Murah Itu Bisa Dibilang Nanti 100% Kropiok Nah Sedangkan Jika Kalian Beli Ikan Yang Agak Mahalan Kikit Ya Nanti Hasilnya Juga Banyak Yang Bagus Apalagi Kita Beli Ikan Dari Indukan F1 Atau Impor Yang Sudah Kualitasnya Bagus Kita Beli Anak Akannya Yaudah Bisa Dibilang 90% Nanti Hasilnya Bagus Jadi Nggak Semuanya Ikan Itu Hasilnya Bagus Harga Menentukan Juga Harga Menentukan Jika Kalian Beli Depit Yang Murah Misalnya 200.000 Per 100 Ekor Yaudah Nanti Hasilnya Jangan Pengharapannya Sedangkan Jika Kalian Beli Yang 1 Juta Misalnya Itu Harapannya Pasti Banyak Karena Ikan 1 Juta 100 Ekor Yang 5 Sentian Itu Ikan Ikan Mahal Termasuk Itu Pun Indukannya Kita Juga Dikasih Tahu Indukannya Seperti Ini Penjelasannya Lebih Banyak Sedangkan Kalau kita Beli Ikan 200.000 Itu Yaudah Kita Gak Tahu Induknya Seperti Apa Bahkan Dari Kecil Sudah Kelihatan Kuning Semua Sudah Sudah Gak Motif Sedangkan Kita Beli 800.000 Misalnya Beli Dari Dutakoi 800.000 Itu Motifnya Sudah Kelihatan Karena Yang Berpotensi Krop Atau Yang Sudah Dibuang Gak Dikutkan 100 Ekor 100 Pilihan Untuk Suat Tiran Pertama Jadi Seperti Itu Jadi Kurang Lebihnya Seperti Itu Ya Bicara Tentang Ikan Kecil Kecil Ikan 5 Sampai 10 Ada Plus Minus Murah Tapi Kayak Berjudi Jadi Kita Mendapatkan Kualitas Yang Belum Jelas Dan Ikan Sangat Beresiko Di Kematian Karena Ikan Kecil Sangat Sensitif Jadi Ada Plus Minus Memang Murah 100 Ekor Dapat Harga Misalnya 500 Ribu Murah Tapi Itu Resiko Tapi Semua Tergantung Pilihan Masing Masing Sih Jadi Seperti Itu Tadi Jika Ingin Beli Ikan Kecil Persiapkan Matam Matam Kalau Hemat Saya Beli Yang Bagus Pilih Indukan Yang Bagus Ikan Modal Yang Bagus Jadi Saat Kita Membesarkan Kun Kita Enggak Rugi Sedangkan Kalau Kita Membesarkan Ikan Kropia Kita Jualnya Susah Mau Dilihat Juga Gitu Gitu Aja Polos Gak 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 Menarik Jadi Hemat Saya Menurut Saya Beli Ikan Minimal Sedang Jangan Terlalu Murah Karena Jelas Ikan Murah Itu Kualitasnya Jadi Kurang Lebihnya Seperti Itu Kita Rangkum Dari Awal Pilih Bibit Yang Bagus Siapkan Siapkan Lahan Seideal Mungkin Suhu Pakan Dan Luas Lahan Itu Disesuaikan Setelah Itu Lakukan Penyortiran Dan Tentu Lakukan Dengan Hati Lakukan Dengan Hati Senang Ada Feeling Disitu Karena Keseruan Kesungguhan Usaha Itu Tidak Menghidupi Hasil Karena Seperti Itu Salam Woi 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 Bye Bye Bye